Halo Sobat RC KC Indonesia Balik lagi di channel kita RC KC Indonesia Bah, aduh guys Hari ini saya mau bikin video buat modifikasi HBJP 1001 ya ternyata Ada kejadian, anjay Ternyata ISC nya meledak guys Oh my god Oh my god Saya gak terekam tadi guys Oke guys Oh my god Ya Allah Astagfirullahaladzim Kalau direkam tadi guys Meledak keluar api Boom Boom Cetur Terus tuh Asopnya banyak Anjir Gila Gila Ini gara-gara ya Gara-gara Terus aku cuci tadi pagi Eh barusan dicucikan Nah Terus dicuci Ternyata disini ada genangan air tadi guys Sudah di Dilep pakai tisu Disini ada genangan air Dan Langsung keluar asap dari sini guys Oh my god Oh my god Oh my god Ternyata ya emang gak bisa kayaknya Walaupun udah di Ini Udah di Blame Aquarium Di waterproof Tetap gak bisa guys Terpaksa kita harus ganti Dua option Kalau gak mau ganti servo sama remote Kita beli ISC ini Nah Cuman Kalau kita beli ISC ini Nanti Kejadiannya Bakalan sama Gak bisa dibawa Nyebur ke Air guys Kita harus ganti Harus ganti Harus ganti Hobbywing guys Jadi Pengalaman aku Nah ini 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 Di Di online shop itu Eh Hobbywing juga Cuman Kayak Kayak Apa ya ini ya ISC nya Kayak Paso gitu Buatan Cina Dan Bakalan Kebakar juga Akhirnya Harganya Memang Lebih murah sih 170 Ya Kalau gak salah 180 Jadi Gak usah dibeli yang kayak gini Mendingan Langsung Hobbywing langsung guys Ini ya Ini guys Mending kalian beli yang kayak gini Hobbywing quick run 1060 ini Tahan guys Tahan air Tahan segala macam Pokoknya Ini udah best lah Keren Oh my god Tapi untungnya kemarin Aku udah Udah Video in Video in Buat Rencananya sih Aku Ambil video Adventure nya dulu Terus aku bikin Review nya yang modifikasi Tapi ternyata Oh my god Baru dicoba Udah Keluar Jin guys Oh my god Nah ini dia Aku udah Ganti Bukan ganti sih Ini Aku potong Nanti ada videonya Ya aku potong Soknya Jadi Gak terlalu keras Sebelum Dipasang Di Soknya Pernya Ditarik dulu guys Jadi Ditarik dulu Sampai Secukupnya lah Biar Yang tadi dipotong Kan jadi pendek Nah jadi harus Ditarik dulu guys Jadi dia Bisa Biar lagi Ya Tau kan Lebih 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 ringan Ya Sama Bannya Bannya Udah Lebih Tuh Lebih Apa ya Lebih menggigit ya Soalnya Kalau misalnya Pas Naik Tanjakan tuh Dia kayak gini guys Tut Tut Kayak gitu Kalau dia Bannya kenceng Dia gak Gak gigit Jadinya guys Nah jadi Ini guys Jadi Kita lepas dulu Ada tiga baut Disini Kita lepas Pelaknya Nanti Dibolongin Dibagian Pelaknya Ini guys Nah Ini Dibolongin Pake solder Atau Gunting Kemarin aku Pake gunting Bolongin Supaya Ada Ada jalan Angin Masuk Biar Gak terlalu Kenceng Bannya Nah Ini Perbandingannya Guys Jadi Sebelum Dibolongin Sama Yang sesudah Kalian bisa lihat Perbandingannya Ketara banget Jadi Dilubangin Guys Dilubangin Dalamnya Nah Sama Staring Staringnya Ini udah Patah Sebenarnya Ada Cowakan Sedikit Disini Disitu Cowakannya Biar Dia Agak Patah Cukungan Kemarin Disini Sebelum Dicok Gak 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 Sama Yang Dalam Sini Aduh Ternyata Harus Lepas Bentar Nah Ini Ada Di dalam Sini Aku Cowakin Yuk Tuh Ini Pakai Carter Tuh Fungsinya Buat Ini Jadi Beloknya Tuh Biar Lebih Patah Aja Tuh 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 Jadi Dicoak Biar Lebih Awalnya Sampai Sini Sampai Disini Sampai Disini Terus Aku Cowak Sampai Polo Kayak Gini Biar Lebih Bisa Patah Lagi Apa Lagi Cari Staring Serbo Udah Waterproof Kemarin Ini Gagal Terus Batuk Modifikasi Tanpa Budget Gagal Guys Ya Beginilah Kalau Misalnya RC Murah Meriah Wajar Wajar Aja Soalnya Emang Kita Harus Upgrade Dari Elektrik Jadi Kita Pakai ISC Ini Nanti Sementara Pakai ISC Ini Dan Servo Aku Udah Siapin Yang Ini Sebenarnya Kebesaran Masih Besaran Tapi Nanti Kita Bikin Duduk Oke Guys Kalian Lihat Aja Perbandingan Sok Yang Belum Nanti Check It Out Ini Videonya Pooh Lihat Din Vi 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.